Jawa Barat Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum kembali menegaskan tempat wisata dan hiburan yang mengundang kerumunan akan ditutup jika tetap buka pada pergantian tahun 2020 ke tahun 2021. Pihaknya bersama TNI dan Polri pun akan melakukan penegakan disiplin berupa operasi di empat titik di pintu masuk Jawa Barat termasuk di puncak. Di lokasi tersebut akan disediakan berbagai alat antigen dan lainnya. UU menegaskan wisatawan yang terbukti positif COVID-19 tidak diperbolehkan memasuki wilayah Jawa Barat. Justru sekarang tinggal kembali kepada masyarakat. Mau gak kita PSBB lagi? Kalau PSBB lagi, ekonomi kita juga bisa merasakan. Kemudian juga hal yang lain juga bisa merasakan. Oleh karena itu, supaya ini cepat, selesai, dan tidak seperti yang kita inginkan yang kemarin-kemarin, maka ikuti apa yang mencoba kita. Pak Kaukup yang empat titik, ya. Oh, jadi? Yang Bogor tadi, yang empat titik. Empat titik yang dipasang alat-alat titik, Pak. Oh, nanti di beberapa titik yang nanti akan ditentukan, ya. Secara teknis nanti. Apakah nanti di tempat Garutol keluar, kan? Karena kalau memang kedapatan positif, kita suruh balik lagi mereka. Kan seperti itu. Berarti di tempat perbatasan, ya, atau perbatasan daerah. Ya, nanti secara teknis, kita akan sampaikan kepada masyarakat yang jelas sekarang bagaimana caranya bisa dilaksanakan inspeksi, bisa dilaksanakan pengetesan, tetapi tidak ribet, tetapi tidak memadaratkan orang. Seperti itu. Mulai kapan, ya? Ya, tanggal 23, kalau nggak salah, Pak, ya. Tanggal 23 ini sudah mulai dilaksanakan. Sementara itu, tempat isolasi orang yang positif di Jawa Barat dipastikan sudah mencukupi. Beberapa genung tambahan yang disiapkan pemerintah salah satunya secapa sudah siap digunakan pada waktunya nanti.